Salah seorang peserta Manasik Haji di kampus Uin Banten, Kota Serang, tumbang diduga akibat kelelahan. Seorang peserta Manasik Haji bernama Ibu Rumsana asal ciruk Kota Serang terlihat kelelahan ketika ditangani petugas medis. Rumsana diduga kelelahan selama menjalani pembukaan Manasik Haji, selain itu juga disebabkan oleh ruangan yang dingin sehingga menyebabkan penyakit asam lambung. Perempuan berusia kurang lebih 55 tahun tersebut kambuh. Beruntung petugas medis dari Puskesmas langsung mengecek keadaan Ibu Rumsana. Jadi peserta ini sih kemungkinan memang karena mahnya aja sih, karena padat kan dari pagi, detensi juga ternyata nggak minum obat dari pagi. Jadi mungkin itu juga salah satunya yang bikin pusing muternya itu tadi. Peserta Manasik yang sakit langsung diarahkan untuk pulang dan disarankan untuk tidak memaksakan mengikuti kegiatan sampai dengan selesai jika sedang sakit. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.